Wakil Bupati Kebumen Ristawati Perwaningsih didampingi Kabak Tapem Zedek Bumen Wahyu Siswanti dan dari Badan Kesbang Pol Kebumen menerima audiensi dari KPU Kabupaten Kebumen di Ruang Arumbinang Komplek Pendopo Kabumian, Kamis 25 April 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kebumen Zakyatul Banat menyampaikan terkait berbagai persiapan yang telah dilakukan dalam menjalankan pilkada tahun 2024. Zakyatul Banat juga meminta dukungan Pemkap Kebumen untuk mensukseskan setiap tahapan pilkada. Persiapan tahapan-tahapan pemilu dan bupati ini untuk tahapannya kita sedang dalam proses kerekutan Badan Adhok di mana di tanggal 23 sampai 29 ini sudah mulai pendaftaran untuk PPK di Pindah Kecamatan. Dan selanjutnya nanti di awal Mei juga sudah mulai seleksi untuk PPS di tingkat desa. Ya mohon doanya semuanya bisa berjalan dalam lancar. Menengkapi hal tersebut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemkap Kebumen siap memberikan dukungan penyelenggaran pilkada tahun 2024. Ia berharap pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Tentunya apa yang disampaikan suara PU bahwa persiapan pilkada sudah mulai berjalanan pertahapannya. Dari Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan jauh-jauh hari terkait dengan fasilitas yang dikutukan. Tentunya kami sangat mendukung baik secara finansial, penganggaran, maupun situasi komplikasi di masyarakat. Insya Allah pertahapan sudah dimulai dan kita akan melaksanakan berjalan pada tahun 2021-2027, proventor 2025. Berharapnya tentunya masyarakat menggunakan hak pilihnya secara optimal. Kalau kemarin kita ada 75 persen, angka partisipasinya bisa berharapnya 80 persen atau lebih sesuai dengan tadi dari KPU. Kemudian pemilu berjalan dengan aman, lancar, ada aman lancar. Kita akan memilih Bupati, waktu Bupati Kabupaten Kebumen untuk 5 tahun. Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV memberitakan